Nah ini guys, udah dilepas ya handle yang sebelumnya, diganti pake handle nya Supra Double X Halo semuanya, kembali lagi di channel inisial di Motovlog Nah kali ini gue baru sampe di bengkel om Trisna Dan yang kemarin gue masuk melanjuti yang kemarin ya Jadi karena kemarin video yang sebelumnya udah ada pasang kopling manual Dan ini gue ganti lagi, ini nya sih handle kopling nya sama tali kopling nya Nah bisa dilihat nih langsung nih Ini asep langsung bongkar ya Eh doi juga langsung bongkar dia lagi, dia lagi gak ada orang lain pokoknya juga Ya begitulah namanya Namanya manusia bengkel ya ini aja Nah kenapa gue ganti, karena kan dia memang tidak ada Dudukan spion nya Ini gue ganti si, gue pake handle kopling nya Supra Double X Sama kabel kopling nya juga ya, pake Supra Double X Karena kemarin itu Ini udah bawaan dari si, gue beli waktu pembelian bak kopling manual nya ini Nah itu lah, gue dicin lah gak tuh Nah itu dia Nah kan, gue mau jatuh kan dia Eh seharusnya tadi gue ambil lagi ya Ini udah dibongkar lagi ya, biar cepet Kayak gini guys ya Jadi kalo mau ngeliat ambil bongkar-bongkar Sebenernya di bengkel tuh begini Ya ini juga dibenerin lagi nih kabel-kabel nya Karena kalo stang nya dibelokin kanan kiri tuh Kontak gak mau Ke kabel kejepit Nah ini dilihat lagi ya Oke guys ya Pokoknya jangan skip Langsung aja ya dilihat Proses pengerjaan nya Nah ini guys Udah dilepas ya handle yang sebelumnya Diganti pake handle nya Supra Double X Jadi lagi di Ketok 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 pelan-pelan Biar masuk Karena memang Agak susah ya masangnya Pelan-pelan juga Ini padahal cuma ganti kabel kopling hama ininya aja ya Jadinya Ya Sebenernya sih Gak susah Tapi Masukin Si Lobang ini aja nih Susah nih handle ini Karena memang pake Supra Double X Kita harus pelan-pelan ya Di sini tuh Kalo mau ke bongkel ya Bisa ngopi-ngopi gini Enak pokoknya ya Udah bisa ngopi di tempat Tom Apalagi ini Servisnya bagus lah nih Om Krishna nih Jangan kan ngopi Kalo ada roti dikasih roti yang mana Mau bugur-bugur kalo bisa Tiap pagi Masih diketok-ketok guys Sama Bapak Edoi Ngepasin si ininya ya Jadi ngepasin bolongannya si saklarnya Nah itu dia Karena dikit lagi tuh Jadi ngepasin si lubang saklarnya ini Kalo gak ngepas ya Dia gak ngeplak banget ya Oke Kita pukul-pukul sedikit-sedikit Pelan-pelan juga Masih dipukul-pukul ya Walaupun rada lecet-lecet dikit Gak apa-apa lah ya Kan lecetnya juga gak kelihatan di dalam Juga lecet ke luar Oke Nah pas kan Gak kelihatan kan Cocokin Bukul-bukul kan Sama Teralang lagi Gak kelihatan Lecet-lecetnya aman Lecet-lecetnya aman Karena kenapa gak kelihatan ini Tenang Kata Asep-cepot ya Pokoknya nyaman aja Nyantai aja Kita nyantai ya 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 Sebeu Pokoknya kita selebeu-sebeu nih Nah ini nih Si Supra Double X ini kan dua ya Ini yang buat koplingnya gimana ya Disini apa disini ya Disini yang gini Oh ini buat switch Oh ini buat switchnya Ini switch Nah Jadi ini guys Ini kalau di Double X itu Supra Double X ini switch Ini buat koplingnya Asep nih Kopinya belum kenceng nih Soalnya Supra Bapak menolak tua ya Maunya muda aja Wadahal ini udah Lebih dari 15 tahun ya 20 tahun ya 20 tahun Iya 19 20 tahun ini Motor Seharusnya bisa kawin di motor nih Udah mateng nih Tuh Masuk ini yang bener dong Ini Puternya Mana gak ada ini Kan Kerjaan lagi kan Aduh Kerjaan lagi katanya Biar kelihatan Dodo Mimi Nononya Udah gak masuk Ngempel Tidak tahu nih Kalau udah masuk ya Si Hand gripnya ini Keras banget ya Dodo ya Bingung makanya Sip lah Sip lah Udah yang penting kelihatan gitu Udah ciamik pokoknya udah Oke Oke Cos Aduh kan yang copot Anjing Aduh Copot dah Nah ini guys lagi dipotong lagi tempat box akinya ya Jadi dipotong Jadi biar disininya gak Lengket Baru kan masih nempel tuh Makanya agak gak susah Kalau ada space kan Lebih rata ya Jadinya Lebih luas Jadi dia gak ngegesek si Tuas copling ininya Kalau kegesek kan agak susah Karena pairnya Harusnya diganti sini pairnya Tapi Gak apa-apa lah Ini masih bisa kepake juga Jadi guys Kalau Yang motornya supra Supra fit Supra X Bisa ya Masang pake Copling manual Tapi kalau ini kan Supra fit ya Sama lah Supra Supra X juga Makanya di Dia ada cuak-cuakan dikit sih Jadinya Ini Udah Mau selesai ya Jadi kabel-kabelnya udah aman Alhamdulillah Nanti tinggal kita tes aja Seberapa jaraknya isi Copling manualnya ini Biar enak lagi Jadi ngelepasnya semana Ngelepas Kan kalau kemarin Ngelepasnya agak jauh tuh Ya itu Karena ini kan udah pake Handlenya sih Supra double X Udah cakep ya Karena udah ada Ini-ini Dudukan spionnya Nanti ini juga diganti sini Handlenya Tapi belum tau ya Iya liat aja nanti Oke guys Ini udah selesai ya Tinggal pasang spion aja Udah Jadi disini ditambahin Dibolongin lagi sedikit Karena biar dudukannya pas ya Sama Karena bolobangnya kan agak ke depan Jadi itu di belakangnya kita Ke di Apa sih Kerinda lagi dikit lah Bukan kerinda Dibor sih Dibor Dihalusin di amplas Ini namanya apa sih Di Di tuner ya Ya gue lupa namanya di tuner Sorry guys Namanya di tuner Bukan dibor Digerinda Apa di tuner Jadi tuh Buat nambahin Dimensinya ini nih Ruangnya Buat dudukan spion Nah karena ini berhubung Udah selesai Udah enak juga ya Berhubung juga nih Baterainya juga Low bed Jadi Mungkin videonya Sampai sini aja guys Jangan lupa Klik like Comment Share And subscribe Channel inisial di Motovlog Si Ayu Kurumasi Deo See you next video Bye